Game Terbaik 2017 SUGOY Ohayo Selamat pagi teman-teman Semua yang baru saja bangun pagi Dan juga konnichiwa Untuk teman-teman yang mungkin nonton ini di siang sore atau malam hari Bertemu lagi dengan aku Oni-chan Dan aku Oni-chan Oni-chan Hari ini kita mau ngebahas apa ya Hari ini kita mau ngomongin Tentang game terbaik di tahun ini Karena Oni-chan tidak terlalu suka main game Maka saya yang bawakan Informasinya ya Karena saya semen banget Yang namanya main game Jadi di dunia gamers Ini namanya IGN Itu adalah International Gaming Nation Bukan IGN Pokoknya ada yang namanya IGN Ini adalah platform media dan juga komunitas yang menyatukan semua gamers-gamers di dunia Nah IGN ini memberikan awards dan kita akan membacakan game-game terbaik 2017 Yang mendapatkan awards dari IGN ini Oke Ada beberapa kategori Ada best Xbox game Ada best PS4 game Ada best mobile games Ada best PC games Dan juga ada game of the year Yang pertama yang mungkin kita semua bisa download dan lihat adalah best mobile games Atau mobile games paling terbaik Menurut kamu apa? A.O.V atau Mobile Legends? Menurut aku ini Apa Farm 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 gitu Farmville Hahaha Itu game tahun berapa? Ini 2017 Mungkin teman-teman Menyangka A.O.V Atau Mobile Legends Mobile Legends Atau mungkin Clash Royale Lalu tahun lalu Clash Royale dan CoC Tapi ternyata Pemenangnya di luar dugaan Lu? Farmville? Hahaha Bukan Bukan MOBA Malah ini adalah game Kayak puzzle-puzzle gitu Namanya adalah Monument Valley 2 Wow Jujur saya sendiri tidak tahu game apa ini Iya ya? Tapi kalau teman-teman lihat gambarnya nih Ini game-nya memang sepertinya Sangat artistik sekali Monument Valley Monument Valley 2 Ini sangat menantang otak kita Untuk memusahkan puzzle-puzzle Dan juga Dia apa namanya Untuk menemukan jalan Untuk menyelesaikan game ini Jadi banyak tantangan-tantangan Yang kita harus mempikir secara strategi Iya sih Tapi ditambahkan dengan visual-visual Yang sangat menarik sekali Iya ya benar Sangat anak indie banget ya Artisnya tuh kalau dilihat tuh kan Wartamannya Soalnya mungkin gak semua kalangan Mau main A.O.V dan Mobile ya Soalnya kayak orang tua gitu Gak mungkin main A.O.V Mobile aja Mungkin mereka lebih suka puzzle-puzzle Iya Karena ini kan surveinya seluruh dunia kan Iya 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 betul-betul Nah Sebenarnya nominasinya ada banyak Tapi aku gak mau sebutin Karena kita mau sebutin ke yang lain-lainnya Ada Xbox game dan juga PC games Oh iya 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 Yang berikutnya adalah Jadi mohon maaf para pengumar MOBA Ternyata tahun ini belum beruntung Mungkin tahun depan ya Iya bisa Kalau kalian dukung game kalian Selanjutnya Best Xbox games Nah Pemenangnya adalah Cuphead Jadi Cuphead ini diambil temanya Dari animasi jaman dulu Oh iya? Namanya Cuphead Jadi Pemenang utamanya Atau karakter yang temen ini adalah Sebuah karakter Iya yang parahnya kayak cangkir Jadi kalau SpongeBob kan Dia bentuknya sponge Ini bentuknya cangkir Nah game-nya ini unik banget Tapi sangat menantang Jadi dia terhadapkan sama bos-bos yang super super overpower Lemari itu Gue membayangkan isi otak lu Karena mungkin karakter utamanya adalah cangkir Jadi maksudnya lemari gitu ya Logika yang bener sih sebenernya bener Tapi nggak gitu Jadi Game-nya ini sangat menantang sekali Malah bisa dibilang Sulit Untuk dimenangkan Tapi pada saat kita memenangkan ini Sangat merasa puas sekali Mungkin itu yang membuatnya Bisa menjadi best Game Xbox Dan juga secara artistik Dia pakai karakter dua dimensi gitu Tapi sangat stylish banget Iya visual penting banget ya Iya 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 Bukan penting sih Unik karena keunikannya Karena butik-butiknya kayak Minecraft gitu Sebenernya secara visual kan masih kotak-kotak gitu kan Tapi karena unik dan dia punya style seperti itu Jadinya punya style point yang tinggi Selanjutnya Adalah best playstation game Nah ini kita mainin Saya mainin Namanya Pemenangnya adalah Horizon Zero Dawn Yang pas kapan tuh? Udah agak lama sih aku main Jadi ceritanya Ini post apokaliptik Jadi ceritanya Manusia Sudah dikuasai Sama robot Thanos Oh bukan Itu Avengers Oh iya Jadi bumi sudah dikuasai oleh Apa namanya Robot-robot gitu Jadi manusia menciptakan robot Untuk perang Tapi akhirnya robot ini Apa namanya Malah menguasai dunia Wah Terus Lupa kulitnya nih Iya Kemudian manusia Akhirnya Harus Apa namanya Hidup lagi Dari zaman primitif Untuk bertahan hidup Dan mereka jadi berburu Si robot-robot ini Untuk mengambil spellpadnya Untuk kehidupan sehari-hari Gitu Horizon Zero Dawn Keren banget Di secara visual juga keren Teman-teman pasti pernah lihat Saya pernah mainin juga Dan juara 2 nya adalah Personal 5 Personal 5 Personal 5 ini Game yang kita tentukan sendiri Jangan ceritanya Karena banyak pilihan-pilihan hidup Dan juga Stylishnya sangat Jepang Dan anime sekali Selanjutnya Ini adalah Best PC Game Wah Ini adalah Game kesukaan saya nih Apa itu? Ya itu adalah PUBG Players Unknown Battleground Ini adalah game Yang mengambil tema Survival Jadi kita berserta 100 orang lainnya Kita Diterjunkan Ke sebuah pulau Dan harus bertahan hidup di sana Oh my god Deserted Island Jadi kayak Kalau pernah nonton film Hunger Games Sekarang kita seperti itu posisinya Jadi 100 orang Kita gak bawa apa-apa Diturunin di sebuah pulau Yang terakhir hidup Dia yang menang Wow Berarti ramean gitu mainnya Iya 100 orang Sekali main itu 100 orang Berarti itu 100 orang Emang pemain dari beberapa tempat Iya Dari semua di seluruh dunia Jadi Jadi satu Nah kita sepertahan hidup Kita bisa mainnya bisa dengan cara ngumpet Biarkan mereka semua bunuh-bunuhan Atau kita ikut Kalau gitu Semuanya aja ngumpet ya Gak ada yang lain Oh ada ini nya Jadi Semakin lama Pulaunya tuh semakin kecil Oh Jadi mau gak mau kita akan ketemu Jadi gak bisa ngumpet selamanya gitu Ah i see Gitu Dan Player Unknown Battleground Ini Sekarang menjuarai Most Player In Game Jadi maksudnya Maksudnya Paling banyak orang yang lock in Untuk main ini Kemain aja Aku main tadi malam Yang lock in 2,1 juta orang Oh iya Wah Luar biasa Padahal game nya masih beta Waktu itu Oh iya Tapi sudah jadi pilihan game of the year Keren banget Tapi emang dari cerita Keren banget gitu game nya Survival game Wah luar biasa Kamu gak gitu suka main game ya? Aku gak terlalu demen sih main game Lebih suka nonton video Oh Nol film gitu ya Drama Korea Running Man Iya betul Hahaha Tipikal Cewek-cewek Jaman sekarang Iya Wah Luar biasa Nah Ternyata Eh ternyata Ada Awards yang paling besar Yaitu game of the year Jadi dari semua kategori dan genre Jangan satu Dan pemenangnya adalah The Legend of Zelda Breath of the Wild Wuuuuh Kalo ini aku tau nih Aku pernah main Wah Di Nintendo Nah jadi mainnya tuh Sebenernya aku gak tau sih Jadi kayak Kita harus kemana gitu cari sesuatu gitu ya Kalo salah ya Hahaha Semua game nya gitu Cari sesuatu Iya sih Tapi gak ngerti sih Jadi ini adalah game RPG Atau role playing game Jadi kita menjadi Si karakter utama ini Ini franchise sudah 30 tahun Wah Si game Zelda ini Wah Ini game lebih tua dari Aku dan kamu Iya betul Ini bener-bener Jadi game nya legend banget Wow Tapi terus-terusan di Apa namanya Di remake Di perbaharui Dan Zelda Breath of the Wild Ini memang Kepunyanya si Nintendo Oh gitu Jadi Tidak akan muncul di mana-mana Kecuali di Nintendo Exclusif Wow Dan ini memang Secara tampilan bagus Secara game bagus Dan secara cerita Sangat bagus sekali I see Dan ini Selain dia Dapat penghargaan dari IGN Dia juga Dapat People Choice Award Untuk Game of the Year Oh Berarti banyak banget yang main Nintendo ya? Hmm Hmm Tidak ngerti juga ya Mungkin karena mereka Sangat cinta banget sama Zelda Karena memang Oh iya iya Zelda ini Franchise nya Mungkin sebesar Final Fantasy Oh Saya aja kan pake nama Zelda Dari Final Fantasy 8 Oh gitu Ya iya 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 Karena memang fans-fans nya Fanatik banget Si Zelda juga seperti itu Gedean mana sama franchise nya KFC Nice jokes luar biasa Luar biasa Itu dia Dan ternyata Riset membuktikan Bahwa orang-orang Atau anak-anak para gamers itu Yang suka main game Mereka mempunyai kemampuan Menyelesaikan masalah lebih Lebih Tinggi Jadi sebenarnya main game itu Ada positifnya juga teman-teman Iya sih benar Yang penting adalah Jangan sampai kita addicted Dan lupa sama kehidupan nyata Iya betul Jadi apa yang kita Lakukan di game Pemecahan masalah Dan juga strategi yang Apa namanya Kita gunakan Untuk pemecahan game Itu sebenarnya bisa kita Aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari loh Oh iya Gitu Iya sih Soalnya logika nya kepake Terus kerja terus otaknya Iya betul Dan Jujur saya sama Kak Lola Kan kita punya partner Banyak di luar negeri Termasuk Disney Kita kan sering ngomong bahasa Inggris Tau gak kita belajar bahasa Inggris dari mana? Dari game Banyak sih teman aku yang belajar bahasa Inggris dari game Luar biasa banget ya Ternyata cuma main game doang Kita bisa belajar banyak hal Iya ada manfaatnya Yang penting tahu batasannya Iya betul Kalau sudah di ngomong mama Berarti sudah harus berhenti dulu Berhenti ya Jangan malah balik ngomong Gitu Jadi kalau Mama suruh paus game nya Paus dulu Paus dulu Berenang Kalo 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 game online Kalo game online gak bisa di paus Iya iya Bener bener Jadi aku kalo main game online gitu Mungkin AOV ya Nanti dulu Tunggu ini baris dulu ya Tunggu ini baris dulu Kalo kamu gak bisa di paus Gak bisa gak bisa Kalo game online tuh gak bisa di paus Tau gak Tapi kok aku bisa di paus Kamu kan Firm Oh Firm bisa dimasih gak sih Gak bisa Tapi ditinggalin juga gak apa-apa Oke lah kalau begitu Itulah dia Episode kita kali ini Itu mudah-mudahan Pembicaraan kita bisa Menambah mood positif kamu Ya Sehingga kamu bisa Menjalankan hari dengan Lebih ceria lagi Betul Ambil selalu Sisi positif dari segala hal Jangan lupa tersenyum Dan Jame Happy birthday Happy birthday Gak nyambu Hahaha Wah diakhiri dengan Hal yang tidak Penting ya Jame Jame Ha